Halo Oke kita jalan sini First you Nah Setelah sini masih lanjut lagi Bisa lihat Branded Branded ada Poise Ada Bonia Expedition Oris Resort Nido Sumi Guys Kita sudah sampai Di gudang jam bandu Oke Wah Pak Kevin Luar biasa hari ini Kita bisa review Jam diver Jam Smartwatch juga ada Jam-jam yang ada disini Jam-jam lainnya yang fashion Tadi sudah selesai Guys sebelum kita lanjutkan video ini Tolong subscribe Like and share Hai guys Selamat pagi Selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris channel Untuk kalian semua yang selalu setia nonton video saya Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan kalian selalu sehat Sukses Dan bahagia selalu Guys Hari ini Hari ini kembali Kalian akan saya ajak lagi ke toko gudang jam di Bandung Karena ada beberapa permintaan dari subscriber Minta ada gak sih Toko gudang jam Bandung jual jam yang lebih murah lagi Nah Itu masih banyak ya Tadi kemarin saya kontak teman saya Pak Kevin Dia bilang Oh masih banyak stoknya Oke Jadi nanti kita review Toko gudang jam Bandung ya Mudah-mudahan perjalanan ke Bandung Aman Lancar Cuaca bagus Ya guys ya Ikutin terus Dan jangan lupa Tolong subscribe ya Biar saya lebih semangat ya Oke guys Stay tune Bye guys kita sudah sampai di gudang jam Bandung ya saya kasih tahu kamu kalau mau kesini kalau lewat jalan tol Urbalenyi keluar di Cimai Pastur terus lanjut sampai ketemu jalan Insinyur Raju Juwanda Dago ya nanti tinggal belok kanan nanti lokasinya di sini di depan hotel kotriapi sama samping ini ya bang Oke kita masuk dalamnya hai 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 kalau dia panas tingit ya kalau air hai 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 ah hai kita selamat pagi oke Pak Aris sehat Pak Aris alhamdulillah sehat pak kaki dimana sehat pak sehat pak sampai sekarang sehat ya pak ada bapak saya pengen sehat guys jadi kalau kamu sampai gudang jam di bawah naik ke atas ya nah itu nuansa jam jamnya sudah kelihatan ada tas-tas ada jam dinding nah kalau kita lihat disini sudah mulai ada branded G-Shock G-Shock ini konter G-Shock terus ya kita jalan sini Casio Casio ini G-Shock lagi oh ini jadi G-Shock semua nih ya jadi ini kalau kamu penggemar G-Shock ini lengkap banget kok 7 Friday juga ada disana 7 Friday yang termasuk merek branded juga ini Casio jadi sangat luas ya untuk G-Shock dan Casio aja disini juga ada box block untuk jam kalau kamu punya koleksi jam bisa ditaruh disana nah setelah sini masih lanjut lagi bisa lihat tuh branded-branded ada polis ada bonia expedition oris t-shirt mido suntu ya jadi hampir semua merek-merek jam ada disini caras jordan ini t-shirt oris nah disana masih ada Alexander Christie expedition oke luar biasa besar sekali ya nah ini masih ada jam-jam lain nih Alexander Christie Alexander Christie dan expedition cukup banyak nih konternya jamnya nah di belakang masih ada lagi ya masih ada lagi leader ya nah Seiko Seiko ditaruh di belakang nih ya Seiko Seiko juga cukup banyak nih koleksinya oke ya disini juga ada drone ya drone saya juga baru tau nih surprise juga ada jual drone ini boleh nih untuk nge-vlog biar bisa lihat ke atas ya ya guys ya tas-tas oke kita lanjut ya oke guys sekarang kita sudah bersama Pak Kevin salah satu owner dari Gudang Jam Pak Kevin thank you waktunya ini pertemuan kedua ya salam untuk Pak Franz juga jadi guys ini kelanjutan dari video kita yang pertama kalau lihat video yang pertama kita juga ngobrol Pak Kevin cuman pada saat itu kita ngobrol untuk jam-jam yang ya yang middle yang inilah kelas menengah ke atas lah menengah ke atas ya Pak Kevin ada Oris ada T-Shot nah kemarin saya dapet masukan dari subscriber dia minta tuh di Gudang Jam ada gak jam-jam yang lebih murah lagi wah ada banyak maka lu mau segera ragu-ragu lah disini mulai dari segmen yang yang paling low-end sampai yang high-end juga ada kalau mau yang lebih super high-end ya Japri sama Pak Kevin pasti dia punya juga masih ya koleksinya koleksinya Pak Kevin oke Pak Kevin kira-kira apa yang kita ini disini kita mau review kita review ada disini sih ada kasih dua expedition oh expedition dua Alex tiga Seiko Alex Senur Christy iya Seiko Seiko Sunto yang lagi hype sama satu lagi Garmin juga yang lagi hype oh Garmin lagi hype nah ini sorry Pak ini betul sudah memenuhi tadi yang saya minta harganya harganya sudah under 5 juta semuanya jadi kita saya kasih range-nya itu yang pasaran dari 1, 2, 3, sampai 4 juta itu semuanya ada disini semua kalau mau lebih banyak tinggal kesini aja oh baik banyak maksudnya lebih banyak diskonnya boleh kalau mau lihat varian model tinggal kesini aja oke Pak Kevin boleh kita coba bisa review satu saatnya mulai dari mana dari expedition dulu ini kalau kelihatan jamnya jam sport semua ya iya expedition betul oke ini jam chrono chrono expedition tali kulit ini model baru hitungannya ya oke lalu pinggirnya juga ini warna oranye lalu iya tombolnya juga ini dikasih warna oranye ini model baru kayaknya enteng ya Pak jamnya enteng enteng banget oh enteng banget kita buka lalu dia talinya udah kulit oke kulitnya juga lain daripada yang lain oh iya lain kalau yang biasa kan dia rada tebal kalau ini tipis modelnya lebih lain lagi kalau yang ini nanti ke depan juga sama strapnya ini mudah kalau mau diganti itu gampang banget kalau mau diganti Pak Haris oke jadi gak perlu takut cari talinya itu kemana disini juga ada jual mudah diganti juga ori expedition ori expedition yang pengganti juga ada dua-duanya saya ready Pak ini quartz ya baterai iya quartz baterai kemudian quality untuk tahan air kalau quality untuk tahan air paling dia water resistant aja jadi dalam artian kena air hujan cuci tangan itu gak masalah tapi tidak untuk berenang karena kenapa gak boleh berenang selain mesinnya memang tidak didesain untuk berenang dia kan juga kita gak boleh lupa ini tali kalau kena air lama-kelama lapuk lapuk putus biasanya tapi meskipun gitu tetap tali ada masa umur pakai gak bisa terus-terusan lama kayak rantai jadi yang ciprat-ciprat aja boleh lah ciprat-ciprat berwudhu kalau sholat berwudhu oke sholat wudhu itu gak masalah ciprat 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 lebih-lebih copot aja ya ciprat 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 airnya besar bagus dicopot pekanan ada iya karena biar jamnya kita lebih awet tapi ini apa nih gelasnya ini untuk gelasnya sendiri dia sudah sapir sapir jadi kalau sapir dia tidak mudah tergores tapi tetap ada tetap kemungkinan kemungkinan tergantung gimana kita merawat produknya sendiri masih banyak pakai kita lanjut lalu kita ada expedition yang lebih sport lagi kalau yang tadi kan modelnya casual ya minimalis kalau ini lebih sport modelnya lebih bagus modelnya terus udah rantai nanti ke depan mau ganti tali juga bisa ini rantai ini rantai ini quarts juga ya ini baterai tapi ini kalau kayak gini kayaknya udah tahan air kalau yang ini tetap kena air cuci tangan karena dia tombolnya tetap tiga lalu kan gak ada dratnya tapi keren modelnya ekspedition ini range harga berapa kalau kayak gini range harganya kurang lebih 1-2 jutaan itu belum diskon yang ini yang ini belum diskon bagus ini udah sport banget modelnya nanti kita fokus satu-satu jamnya lalu kita ada ekspedition ekspedition ini ekspedition Christy pak ini ekspedition Alexander Christy ini fashion memang namanya sudah cukup banyak namanya sudah lama sudah terkenal dan sudah cukup banyak sebenarnya Alexander Christy sama ekspedition ini bisa kita bilang satu level atau setara pak cuman dari background story dari judul atau merek jam tangannya ini biasa ekspedition ini lebih ke outdoor sport kalau Alexander Christy dia lebih ke casual untuk orang kantoran biasa lebih cocok untuk yang setara kantor perbedaannya ya jadi memang dua background yang berbeda kalau untuk mesin dan kualitas saya bisa bilang itu sama nah ini Alexander Christy tapi yang model sport ini yang model sport emang ini major untuk jam tangan pria ini apa ini Alexander Christy untuk Alexander Christy dia untuk fashion bisa lalu untuk style sehari hari juga bisa banyak kurang lebih sama ini rantainya hitam mau ganti nanti ke kulit bisa lalu untuk ini hitam nya steel jadi makin mewah semuanya udah gitu modelnya hitam udah mewah strip strip nya ini silver semua jadi bener bener laki banget pakenya iya 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 maco deh ini tetep harga yang harga tetep sama 1-2 jutaan itu belum diskon harganya nanti kalau mau diskon gampang pokoknya langsung aja ke Pak Kevin kan udah ada nomor ini nomor handphone ini wah ini gede ini salah satu model yang bisa dibilang cukup oke menurut saya ini Alexander Christie udah krono tebel kaca cembung tali juga biru udah gimana tetep belum bisa dibawah berna belum bisa paling kena hujan cuci tangan oke oke lalu dia ini untuk background dasarnya sendiri biru ya kacanya juga cembung iya lalu ini untuk talinya biru dan ini kelebihannya adalah strapnya udah quick release quick release jadinya kita mau lepas sendiri pun bisa gampang cari pengganti talinya juga mudah gak susah jadi ini biru ya ini biru dalamnya juga ini biru ini kulit apa kulit kulit campuran jadi tetep bahannya campuran bagus keren nih ini harga berapa harganya 2,000 belum diskon oh ini udah 2 juta something diskon-diskon ya 1819 worth it lah ya mudah-mudahan sesuai dengan yang kalian inginkan ya harganya sesuai oke pak nah ini seiko nih iya lalu kita ada masuk seiko ini seiko nah ini agak tertarik hijau nih look army ini seiko apa nih pak ini kalau untuk modelnya sendiri ini SRPC 33K1 oh quartz gak automatic oh keren hijau semua ya iya yang paling menonjol adalah ini dia punya strapnya canvas warnanya hijau itu yang pertama lalu listnya ini blacknya metal iya dan yang terakhir yang paling kelihatan adalah backgroundnya ini hijau nya light dialnya terpijau ya jadi ini automatic oh automatic automatic keren diameternya 40 ya agak kecil diameternya 40 sampai 42 ya pak 42 ya sama crownnya ya jadi pakai ke tangan juga ini chrono juga ada 2 ya ya dia chrono nya ada 2 untuk settingannya berapa nih pak ini harganya murah ini cuma di 3,6 oh 3,6 kurang lebih 3,6 belum diskon tuh kalau Seiko kita belum enggak ada diskon tapi potong-potong sedikit melipir-melipir kita siap oh iya tapi lo jangan risau pokoknya kalau harga Pak Kevin saya pernah beli Seiko yang 50 tahun itu udah di sini paling murah saya udah ngubur kemana-mana ini apa pak lalu ini kita ada satu lagi yang ini driver nah kalau ini kalau Seiko sih jaminan udah water resistant nah kalau yang ini memang udah jaminan water resistant kalau yang ini ini manis nih modelnya modelnya bagus dan mirip kayak yang seri 50 tahun ya pak ya iya benar-benar cuma dia memang kepala ukurannya nggak lebih besar kayak yang Seiko yang 50 tahun ukurannya tapi ini juga udah memenuhi sekali lalu ringan lagi ringan ya otomatik lagi iya-iya otomatik ya otomatik ui ya ringan ya ringan iya-iya oke berapa nih pak yang ini harganya nggak mahal ini 3,4 3,4 jadi kalau Seiko memang range-nya di atas 3 lah ya iya kurang lebih kalau untuk yang otomatik 3,3 jadi starting 3 tapi kalau Alexander di bawah itu ada Alexander Visti dan Expedition Expedition itu udah merek yang sudah inilah top-top brand top-top brand jam lah iya guys ya nah kita lanjut ya Pak Kevin nih ini sekarang menarik nih ada yang kotak-kotak nih guys kalau kamu pernah dengar Sunto ini model-model apa tadi pak Garmin ya ini model-model model-model smartwatch semua iya iya oke Pak Kevin apa nih Sunto apa pak kalau Sunto itu hitungannya udah smartwatch ya pak ya Sunto udah smartwatch lalu kalau kita mau pakai untuk lari berenang dan lain sebagainya itu bisa itu udah bisa banget itu udah bisa banget sama sama Garmin ya iya iya jadi Garmin sama Sunto ini sebenarnya mereka satu kelas lah satu level cuman ya balik lagi gimana model sama gimana bentuk gimana warna masing-masing kan customer bisa pilih sendiri bedanya sama Garmin apa? harga mungkin lebih murah kalau sebandingin overall memang lebih mahal Garmin jadi kayak contoh Garmin itu sampai harga yang 20-an itu ada kalau yang Sunto itu sekitar 14-an lah harga terendah Sunto? harga terendahnya setelah discount 4 jutaan 4 jutaan 4 jutaan ada Garmin ada yang 3 jutaan ada Sunto juga yang 4 jutaan ada ini Pak Kevin ada Sunto 3, Sunto 5 maksudnya apa nih Pak? untuk serinya beda-beda ini kita ada Sunto 5 ini Sunto 3 warnanya masing-masing banyak banget kalau Sunto 5 itu warnanya 3-4 warna kalau Sunto 3 itu warnanya 4-6 warna oh bedanya jamnya antara Sunto 3 Sunto 5 beda speknya apa? bedanya di fitur aja Pak oh fitur bedanya di fitur aja lebih complex Sunto 5 lebih komplit lebih lebar lagi iya komplitan Sunto 5 lebih mewah juga mewah Sunto 5 ini asli apa dummy Pak? ini asli ini asli ini asli ini asli iya iya nah kalau model Sunto 5 ini berapa? kalau model Sunto 5 ini sekitar setelah diskon-diskon ya 4,9an oh 4,9an guys 4,9an ini lu udah bisa untuk olahraga berenang udah tercatat ya? iya olahraga berenang tercatat konek ke HP terus udah gitu ini juga terang ya? iya layarnya juga terang modelnya juga mewah bagus lagi karena dia kan bezel listnya ini bezel listnya ini steel ini Sunto 3 nih ini Sunto 3 jadi ini Sunto 5 Sunto 3 ada setiap Sunto 3 atau Sunto 5 ada beberapa color 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 dari karetnya Pak iya color dari karetnya iya dan ini yang paling baru yang keluar yang ini sama-sama Sunto 3 tidak tapi straightnya kulit di sini di pegang Pak halus iya beda iya kalau ini kan silikon ya Pak oh ini silikon ini silikon kalau ini fungsinya sama ya? fungsinya sama memang kalau yang Sunto 3 ini dia colornya macam-macam banyak banget colornya bagus-bagus colornya cerah-cerah lagi iya iya nah Sunto ini juga saya sering lihat kalau di mall-mall ada Sunto iya ini udah jam udah cukup branded cuman kalau ada di Pak Kevin saya yakin harga pasti lebih murah iya jam itu bisa di kondisikan iya saya nggak ngomong gini karena saya udah buktikan iya iya kita dikit-dikit jauh ke Bandung gapapalah jalan-jalan di Bandung tapi dapet jam yang murah-murah iya sekalian muter-muter Pak ya iya cari kulineran juga kulineran sekalian ajak keluarga ke Bandung kita beli jam iya kan iya oke sunto nah nanti kita fokus satu-satu ya guys ya jadi rangenya sunto harga rangenya itu 4 sampai 4,9 itu yang untuk sunto 3 sampai yang 14 juta itu yang apa sunto 9 baru titanium sunto 7 sekarang yang paling baru itu sunto 7 karena dia base nya itu dasarnya OS nya udah pake google OS jadi dia karena pake google kan sebagaimana kita tau google itu kan udah keren ya jadi nanti nge-sign nya sama akun gmail akun google kita semuanya terus udah gitu layarnya juga udah touch screen oh udah bagus bagus banget iya iya cuman kan kita tadi udah mau bicara harganya yang di bawah 5 juta lah ya iya sesuai permintaan subscriber hahaha siapa nah ini ini Garmin di bawah 5 juta nih Pak ada Garmin disini nah ini yang saya kasih ini dia Garmin nya banyak warna ooo nah terus ini adalah jam Garmin yang tipe ini seri instinct ini dia ini jam yang paling rame ooo paling best seller iya paling rame paling best seller tapi gak ada yang dijual sama dunia ooo di dalam ya ininya iya barangnya di dalam lalu ini dummy nya oh ini dummy nya iya jadi instinct nya itu dia terdiri dari beberapa model ada instinct instinct tactical instinct solar instinct tactical solar ooo jadi dia ada yang khusus untuk army ada yang khusus untuk standar jadi kita lihat modelnya juga warnanya juga banyak iya 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 terus udah gitu ada yang pake ada yang sudah pake teknologi solar sama gak solar juga ada ooo nah cuman yang ini yang paling best seller nya ini yang standar yang warnanya ada banyak macem warnanya ada 6 standar berarti quarts pake baterai ee cas tetap hitungannya smartwatch juga ooo cuman bedanya antara instinct biasa kayak instinct tactical solar oh solar solar jadi bagaimana di charge jadi kalau garmin itu kalau misalnya ada solar nya itu dia mempertahankan posisi baterai nya ooo iya iya jadi otomatis lebih awet solar ya solar cell ya iya tapi tetep harus nge-charge dibantu nge-charge juga ooo gak bisa terlalu lama permainan gages yuk pak ooo seperti itu iya iya tetep nge-charge tetep harus nge-charge nge-charge itu otomatis dari jam nya ya iya jadi ada kabel nya kita colok ke jam nya ooo ada charger nya gitu iya colok ke jam nya lalu udah gitu nanti kepala charger nya itu kita colok ke listrik ooo kalau semua garmin seperti itu semua garmin seperti itu semua garmin seperti itu tapi kalau jisok gak ada charge-charge nya yang model baru ada beberapa ada ya oh kayak gitu saya baru tau ya cuman memang solar nya di sebelah mana pak charge nya pak di sebelah sini sebelah sini ooo iya iya ada charge nya guys ini saya baru tau nih kalau jam kayak handphone juga nih di charge berapa lama nge-charge nya nge-charge nya kurang lebih 1-3 jaman lah ooo 1-3 jam iya lalu sunto juga sama sunto juga di-charge ooo sama juga cuman kan kalau ini kan tutup berapa lama pemakaian 1-3 jam eee biasanya 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari lumayan juga lumayan kalau misalkan masa habisnya kapan 3-5 hari tapi tergantung nanti penggunaannya lagi tapi di saat low taruh low bed gak mempengaruhi keakurasian data enggak enggak mempengaruhi kalian udah kasih warning nya iya biasanya di 10 atau 20% udah ada warning suruh nge-charge iya iya lebih bagus pak oke ya nih guys ini menarik nih Garmin nih harga di bawah 5 juta ini net nya berapa kalau ini di 3-4-9-3-4 juta 3-4-9-3.5 juta lo udah dapat Garmin jadi ada pilihan lo bisa Garmin bisa suntok untuk smart watch smart watch ya smart smart watch wah pake VAN luar biasa hari ini kita bisa review jam diver jam Smartwatch smartwatch ya di luar jam-jam yang ada disini jam-jam lainnya, yang fashion ya tadi juga udah saya tunjukin waduh, ini thank you banget Pak Kevin mudah-mudahan subscriber yang bisa menambah informasi informasi untuk customer juga untuk subscribernya Pak Haris untuk kalian semua kalau yang memang berminat ke gudang jam, ya kontak aja Pak Kevin don't worry nanti ke sini bisa langsung cari saya juga kemarin juga udah banyak yang kontak-kontak kesini, thank you yang udah ke Pak Kevin untuk yang lain untuk yang kamu yang nanya jam di bawah 5 juta jangan ragu-ragu Pak Kevin, thank you banget siap Pak Haris very complete, very clear mudah-mudahan kita bisa review lagi jam-jam yang lain boleh, siap ada message untuk para subscriber kalau mau belanja jam ke Bandung aja disini tempatnya jangan lupa subscribe juga channel Pak Haris selalu update thank you, thank you nanti saya kasih tau alamat dan nomor telepon Pak Kevin nanti disampaikan ya Pak Haris siap oke Pak Kevin, thank you siap, terima kasih banyak Pak Haris sampai ketemu lagi mudah-mudahan selalu sehat sukses toko tambah rame amin salam untuk Pak Fransi ya siap Pak ya guys ya sampai disini dulu review jam kita di Gudang Jam Bandung untuk kalian semua jangan ragu-ragu untuk Pak Kevin untuk mendapatkan jam sesuai pilihan kamu semua ya jangan lupa please subscribe like, comment, and share ya biar saya tambah semangat oke thank you stay tune check the mic and make sure it sound right boys bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!